Hai, selamat pagi teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di vlog atau video blog dari Universitas Merdeka Madiun yang kedua. Nah, sekarang untuk hari ini, tanggal 30 Juli 2018 ya. Sekarang saya ada di BIMA Grand Ballroom Aston Madiun untuk... Ada satu acara nih ceritanya untuk hari ini. Judul acaranya adalah ada workshop dan klinik penyusun output penelitian untuk peningkatan kualifikasi dosen. Nah, jadi untuk hari ini itu, Bapak-bapak dari Ristek Dikti atau Direktorat Riset dan Pengabdian Masyarakat, Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, itu bekerjasama dengan lembaga penelitian dan pengabdian pada masyarakat Universitas Merdeka Madiun. Jadi, seperti yang kita tahu, Ristek Dikti itu pastinya selalu punya komitmen dan punya konsistensi untuk selalu memberikan banyak sekali pelatihan-pelatihan, workshop, dan tujuannya itu kurang lebih adalah untuk meningkatkan mutu output dari para dosen itu sendiri untuk membuat berbagai macam penelitian-penelitian gitu ya. Nah, tujuan dari diadakannya workshop ini adalah meningkatkan motivasi dan kemampuan peserta untuk dapat menulis dan mempublikasikan penelitian fundamental, kemudian hibah kompetensi yang juga nanti ada kerjasamanya sama hubungan luar negeri juga, dan pastinya bisa lebih meningkatkan kualitas dan mutu dari para peserta. Nah, sekarang saya udah bawa buku panduan ya, tentang acara untuk hari ini, tentang workshop dan klinik penyusunan output penelitian untuk peningkatan kualifikasi dosen. Nah, kalau ngomongin peserta yang untuk hari ini datang, itu ternyata banyak banget teman-teman. Jadi, ada beberapa universitas-universitas di Jawa Timur dan Jawa Tengah yang akan ikut serta dalam pelatihan atau workshop ini. Jadi, ada di sini ada beberapa daftar nih yang udah saya pegang. Jadi, di sini nanti akan hadir beberapa dosen-dosen. Dari, yang pertama ada Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Adi Unggul Birawa, kemudian ada juga Sekolah Tinggi Ekonomi PGRI Dewantara, ada juga Stikas Bina Sehat PPN Imo Jokerto, STKI PPGRI Jombang, kemudian STKI PPGRI Tulungagung, terus ada juga Universitas Bayangkara Surabaya, terus ada juga di sini Universitas Sangtuah, Universitas Islam Kediri, Universitas Islam Majapahit, dan pastinya bapak-bapak dan ibu-ibu dosen dari Universitas Merdeka Madiun pastinya. Terus ada juga UMS, Universitas Muhammadiyah Surakarta, terus ada juga Universitas Nusantara PGRI Kediri, terus yang lain ada Universitas PGRI Ronggolawe, kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu dari UNS, Universitas 11 Maret Surakarta Solo, terus ada juga dari UNIPMA Madiun, terus Universitas Tunas Pembangunan Surakarta atau UTP, serta UWIN STS Jambi. Waduh, jauh banget ya, sampai Jambi juga. Jadi intinya banyak sekali peserta yang akan mengikuti workshop ini. Nah, kalau penasaran seperti apa acara untuk hari ini, atau workshop untuk hari ini, yaudah, nanti kita akan ngobrol-ngobrol juga sama Direktur Ristek Dikti juga, dan kita akan cari tahu juga acara untuk hari ini seperti apa. Karena acara ini akan berlangsung selama 2 hari. Jadi mulai tanggal 30 Juli sampai tanggal 31 Juli 2018. Pokoknya, jangan kemana-mana, tetap pantauin terus vlog UNMAR Madiun untuk hari ini. Ciao! Nah, teman-teman, sekarang kita udah ada di BIMA Grand Baurum Aston Madiun untuk acara workshop dan klinik penyusunan output penelitian untuk peningkatan kualifikasi dosen. Dan sekarang kita udah sama Pak Rektor nih, Pak Ramadhan. Halo Pak, selamat pagi. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah ya. Nah, Pak, ini kan ada UNMAR ini lagi punya GOW ini berarti ya. Jadi, satu kebanggaan juga kalau Ristek Dikti ini akhirnya mempercayakan UNMAR sebagai penyelenggara dari acara ini gitu. Tapi untuk tujuan utama diselenggarakannya acara ini itu apa sih Pak sebenarnya? Ya, secara umum tujuan kegiatan workshop ini adalah membantu dosen untuk bisa meningkatkan kualitas output hasil-hasil penelitian dalam bentuk publikasi jurnal ini. Selama ini kelemahan di semua dosen, tentu pada pergantian swasta, itu menjadi problem besar. Alhamdulillah kita mendapatkan kepercayaan ya. Kepercayaan dari Direkturat Riset dan Pengertian Masyarakat untuk menjadi penyelenggara. Tentu penilaian Pak Direktur kepada UNMAR bukan penilaian yang sekedar asal tunjuk. Pasti ada kriteria yang memenuhi syarat sehingga UNMAR terpilih untuk menjadi host workshop ini. Nah ini pastinya apa sih yang akhirnya membuat Riset dan Dikti ini memilih UNMAR sebagai penyelenggara gitu. Maksudnya akhirnya ya kayaknya nama UNMAR ini udah nggak bisa dipandang remeski. Apalagi kan untuk hari ini kan banyak sekali universitas-universitas yang diundang gitu. Maksudnya untuk dosen-dosennya untuk mengikuti acara ini gitu. Itu sebenarnya kriterianya apa sih Pak Rektor? Salah satunya adalah kinerja penelitian. Kita sudah cukup baik selama dua tahun terakhir. Jadi kalau dulu produktivitas jurnal teman-teman dosen UNMAR itu masih rendah. Nah Alhamdulillah selama 2017, 2016-2017 itu peningkatannya sangat signifikan. Kita sudah bisa mengakses ke jurnal Skopus hampir 38-40 artikel. Di mana salah satu indikator bahwa jurnal kita diakui secara ilmiah maupun secara literasinya itu di skopus itu. Nah ini yang agak beda, yang ini yang membuat menurut saya, Direkt-DRPM menunjuk kita artinya ada aktivitas yang memang sudah dihasilkan oleh dosen-dosen UNMAR. Mengapa ini menjadi penting? Karena bagi dosen yang menulis artikel kemudian dia dijadikan bahan untuk mengajar, maka kualitas pembelajaran kepada mahasiswa akan semakin baik. Nah itu tujuannya salah satu indikator perguruan tinggi itu adalah kualitas dan produktivitas jurnal. Oh gitu. Itu menurut pengakuan teman-teman dari DRPM, ya menunjuk UNMAR karena ada kriteria seperti itu. Karena prestasi UNMAR di bidang itu yang belum ada di PTS yang lain. Wow, luar biasa sekali ya. Tapi kalau untuk so far sekarang, sampai detik ini pun, kalau menurut Pak Rektor sendiri untuk kualitas output dari dosen-dosen di Universitas Merdekas Madiun sendiri seperti apa? Maksudnya peningkatannya sudah sejauh apa? Ya, meningkatnya sudah cukup baik. Artinya dalam 2 tahun kita sudah ada 40 publikasi internasional. Kalau yang publikasi artikel internal kita sudah banyak lah. Yang persoalannya adalah bagaimana mendorong terutama dosen-dosen baru untuk mindset-nya itu berpikir bahwa salah satu ukuran kinerja dosen itu adalah menghasilkan publikasi ini. Nah, ini yang mudah-mudahan nanti dengan semua ikut di sini, terbuka wawasannya, sehingga akan ada termotivasi baru. Karena yang hadir di sini bukan hanya dari lingkungan Madiun, ada pergelandingan dari Surabaya, dari Mojokerto, dari... Bahkan tadi ada Jambi juga ya? Betul, dari Jambi datang. Kemudian dari Solo ke UNS datang. Kemudian Muhammadiyah Suratakarta, banyak-banyak. Keren banget. Jadi, tuan rumahnya ini unmer. Ya, kita harus bangga dong. Kita harus bangga dong. Kampus kita sih. Ya, harus itu. Dan mungkin terakhir aja, Pak Rektor, sebelum acara dimulai, untuk harapannya sendiri dari pihak Universitas Medeka Madiun untuk acara terselenggaranya. Acara ini apa sih? Mengingat acara ini kan juga 2 hari ya? Ya, betul. Tanggal 30 sampai 31 Juli 2018. Harapannya apa sih, Pak? Ya, kalau penyelenggaran ini berhasil, saya berharap nanti... Dari DRFM bisa memberikan kesempatan kita menyediakan program untuk workshop penyusunan proposalnya. Oke. Jadi, kalau ini adalah workshop output luaran bagi dosen yang sudah menerima IBA. Mudah-mudahan tahun depan kita atau lain kali kita bisa dapat kesempatan untuk menjadi penyelenggaran workshop penyusunan proposal. Oke. Nah, itu semua dosen yang masih asisten ahli ke bawah itu punya kesempatan untuk bagaimana membuat proposal yang lain. Itu salah satu untuk meningkatkan kapasitas dan kualitas dosen. Itu dia. Jadi, pastinya semoga harapannya ke depan acaranya yang jelas sukses dan bisa mendapatkan manfaat khususnya untuk para dosen atau para peserta yang hadir bisa memberikan impact yang positif khususnya untuk output dan peningkatan kualitas dari para dosen itu sendiri. Dan satu hal yang harus disampaikan ke teman-teman, melihat kinerja perguruan tinggi itu jangan look from the cover. Iya. Tapi lihatlah isinya, kinerjanya. Dan emmer pasti paling begini. Pasti dong. Pasti. Makanya enggak usah ragur aku untuk masuk emmer. Thank you, Pak Rektor. Selamat. Semoga sukses ya. Nanti pokoknya workshopnya bisa menjadi sukses dan harapan-harapan tadi bisa terwujud gitu ya. Oke, itu dia sama Pak Rektor. Nah, teman-teman sekarang kita udah bersama dengan Direktur dari Riset dan Pengabdian Masyarakat yaitu Bapak Profesor Dr. Oki Karnarajasa MSJ. Selamat pagi, Bapak. Nah, satu kehormatan nih. Akhirnya Universitas Pertika Maduin menjadi tuan rumah dari penyeludaraan workshop ini, Pak. Untuk acara hari ini, Pak, akan ada apa aja sih konten-konten yang akan disampaikan nanti? Ya, jadi kami di Direktur dari Riset dan Pengabdian Masyarakat itu tidak hanya menyediakan dana untuk riset dan pengabdian, tapi juga kami punya tugas untuk meningkatkan kapasitas dari dosen. Itu ada beberapa program. Yang pertama adalah banyak bedah proposal, bagaimana meningkatkan kualitas proposal dari para dosen sehingga kemungkinan untuk diterima dan didanai kami lebih besar. Yang kedua, kami juga membantu mereka mencapai target wajib yang sudah ditentukan. Misal, untuk publikasi internasional kami adakan klinik manuskrip, karena tidak semua dosen di Indonesia itu pernah nulis publikasi internasional kalau kita latih. Kemudian ada juga namanya drafting patent, itu adalah bagian dari bagaimana hasil riset itu diangkat, diupayakan agar hak kekayaan intelektualnya itu bisa dikembangkan dan didorong kelahirisasi dan pemersialisasi. Jadi berbagai ragam kegiatan kami coba dorong agar dosen tidak hanya mendapatkan kemampuan mendapatkan dana, tapi juga meningkat kualitas daripada kemampuan individunya. Oke, nah terus kalau untuk sejauh ini nih Pak, untuk peningkatan output kualitas dosen-dosen di Indonesia, khususnya untuk Jawa Timur dan Jawa Tengah nih ya, ini sudah sejauh apa sih Pak peningkatannya? Jadi kalau salah satu indikator kinerja atau output yang sudah ditentukan oleh Pak Menteri adalah nomor satu adalah publikasi internasional. Tahun ini kami ditargetkan 14 ribu jurnal internasional dan kabar baiknya hari ini sudah 16 ribu. Dan posisi kita di ASEAN sekarang nomor dua. Jadi setelah 20 tahun, tahun kemarin kita kalahkan Thailand, merebut posisi Thailand RG3 dan hari ini kita sudah di posisi nomor dua mengalahkan Singapura. Dan kita hanya selisih 2 ribu jurnal dari Malaysia. Jadi Pak Menteri yang menargetkan tahun depan 19 ribu, dia menginginkan tahun ini kita harus rebut posisi itu mengalahkan Indonesia. Harus banget ya. Jadi paling nggak sudah ada peningkatan yang cukup signifikan untuk peningkatan, apa namanya, untuk kualitas dosen itu sendiri. Ya, cuma masalahnya adalah, seperti yang saya sampaikan tadi, di Jawa, Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat relatif sudah lebih bagus. Tapi teman-teman saudara kita yang ada di luar Jawa, Indonesia Tengah, Indonesia Timur itu yang harus didorong lebih kuat. Jadi fokus untuk peningkatan mutu kualitas dosen untuk di luar Jawa itu juga harus benar-benar diprioritaskan juga, Pak ya. Nah, kalau untuk target ke depan nih, Pak, untuk peningkatan mutu kualitas dosen, dan supaya akhirnya kita bisa menggeser Malaysia nih untuk peringkat pertama nih ya, apa aja sih yang akan dilakukan oleh Dikti untuk melakukan hal itu gitu, tapi itu kan kayak target kita yang harus dicapai gitu ya. Jadi nomor satu tadi, kita bantu proses penguatan kapasitas lewat pelatihan, workshop, dan sebagainya. Yang kedua, mulai tahun kemarin kita siapkan namanya insentif bagi mereka yang menghasilkan output tambahan di luar output yang wajib. Jadi tahun ini saya sediakan 24M bagi mereka yang bisa menghasilkan output tambahan sebagai contoh. Kalau seorang dosen menghasilkan output tambahan publikasi internasional bereputasi, saya sediakan sampai dengan 50 juta. Kalau dia menghasilkan buku ajar tingkat nasional, saya berikan data 30 juta. Jadi sekarang dosen itu bisa sejahtera lewat pengabdian, tapi dengan catatan dia harus produktif. Wah, yang penting produktivitas dari para dosen itu harus diprioritaskan juga gitu ya, harus diutamakan juga. Terus, nah ini nih Pak, mungkin saya ingin tahu juga nih, kenapa sih akhirnya Universitas Merdeka Madin dipercaya sebagai tuan rumah dari penggaraan acara ini? Mungkin ada Pak Rektor juga nih? Alasannya banyak ya. Why? Jadi yang nomor satu, ini alasan secara akademis, Jadi, Universitas Merdeka Madiun adalah satu-satunya perguruan tinggi di wilayah Jawa Timur Barat yang memiliki peringkat kinerja pelitian utama. Wow. Nah, jadi kalau di Indonesia itu ada kelompok tertinggi adalah Mandiri, kemudian Utama, Madiun, dan Binahan. Oke. Nah, di Mandiri itu hanya 25, dari 3.250 berguruan tinggi di Indonesia. Anda tahu lah, UI, ITB, UGM, dan sebagainya. Tapi peringkat nomor dua ada di Unber Madiun. Jadi, saya tidak punya alasan untuk tidak... Pak Rektor untuk membantu kami. Dan yang kedua, kami melihat bahwa teman-teman di wilayah Jawa Timur Barat itu kurang mendapatkan sentuhan. Banyak yang protes praoki, diskriminasi, menzolimi, katanya. Ya, oke lah. Makanya saya meminta kepada teman-teman untuk memperkuat. Toh yang keuntungan juga saya juga. Karena apa, nanti semakin mereka semakin bagus, output saya yang terkait buat Pak Menteri juga akan tercapai juga. Berarti intinya adalah tidak ada alasan juga buat kalian untuk tidak memilih universitas mereka. Itu yang paling penting ya. Betul, betul. Oke, dan mungkin terakhir untuk harapan dari penyelenggaraan acara workshop ini, Pak, untuk ke depan, untuk para dosen, untuk para peserta, dan untuk para teman-teman yang ada di vlog ini, yang nonton ini, apa sih, Pak, harapannya? Ya, intinya tidak mungkin kami itu membiarkan para dosen yang tidak punya kemampuan, tidak punya pengalaman, katakanlah dalam mencapai target pelitian, dibiarkan sendiri. Betul. Oleh karena itu, kami komitmen bahwa seperti kegiatan ini itu ada sekitar 12 lokasi di seluruh Indonesia. Jadi itu bentuk komitmen kami. Dan yang kedua, rasanya kita dalam 2 tahun terakhir sudah melihat itu kan bukan kos itu, investasi itu. Nah, ternyata dalam waktu 2 tahun hasilnya sudah meningkat luar biasa. Dan kami juga ingin mendorong perguruan tinggi, karena pesertanya kan berbagai perguruan tinggi di Jawa Timur. Bahkan ada yang dari Jambi juga, Pak. Oh, lah, itu dia. Jadi kami juga ingin meningkatkan networking. Nah, itu salah satu hal yang penting untuk generasi muda khususnya adalah bagaimana meningkatkan networking dan link di antara para peliti. Nah, lewat cara seperti ini, saya ingin bahwa nanti, karena kebetulan saat ini kami sedang membuka tawaran untuk pengajuan pelitian pendanaan tahun 2019. Oke. Sampai tanggal 24 Agustus. Nah, ini kesempatan ini juga bagus buat teman-teman. Saling tukar ide. Iya. Saling bersinergi. Sinergi. Supaya, kalau bisa, jangan satu tim dari UNMER, tiga orang. Kalau bisa, satu dari UNMER, satu dari Ubaya, satu dari Bayangkara dan sepadanya. Betul, betul, betul. Dan itu akan saya beri nilai lebih bagi mereka yang membentuk yang tersebut dengan konsorsium research. Ya, jadi itu. Dan saya yakin dalam dua tahun ke depan, kita bisa leading di ASEAN terkait. Nah, jadi yang penting adalah saling bersinergi, saling bekerjasama untuk meningkatkan untuk kualitas para dosen khususnya. Ya, harapannya pastinya untuk meningkatkan individu para dosen juga dan yang paling utama, yang target utamanya adalah menggeser peringkat Malaysia untuk ke nomor satu. Itu harapannya. Dan sekali lagi, buat teman-teman juga yang nonton vlog ini, yang penting sih yakin aja lah. Pokoknya masuk UNMER, nggak ada alasan untuk tidak masuk UNMER deh. Pokoknya udah dipercayakan sama Pak Oki juga. UNMER memang oke. Nah, yang pasti semoga harapan-harapan baik itu bisa tercapai dan bisa memberikan impact positif gitu ya, Pak. Buat mahasiswa khususnya. Kalau dosen berkualitas, kan kualitas daripada pembelajaran akan meningkat. Betul. Akhirnya turun juga ke teman-teman mahasiswa juga gitu ya. Terima kasih, Pak Oki. Sukses untuk acaranya dan semoga bisa memberikan efek yang positif gitu ya. Amin, amin. Dan itu dia, teman-teman. Bincang-bincang kita sama Pak Oki selaku dirut atau direktor dari riset dan pengabdian masyarakat. ya, baik lagi teman-teman di vlognya UNMER untuk acara workshop dan klinik penyusunan output penelitian untuk peningkatan kualifikasi dosen. Nah, sekarang udah jam 8, sekitar jam 8 malam. Sebenarnya acara udah mau ditutup, tapi kita mau tanya dulu kesan-kesan dari peserta workshop tentang acara ini. Kita udah ada salah satu dosen dari Universitas Hangtuah Surabaya. Ada Pak Budi di sini ya. Nah, Pak Budi ini kan salah satu peserta workshop untuk hari ini nih ya. Nah, tadi setelah ada beberapa materi yang disampaikan, ada beberapa pembahasan, menurut Pak Budi sendiri seperti apa nih untuk acara hari ini? Acaranya bagus, tepat waktu. Kemudian juga narasumbernya berkualitas. Dan memang untuk output penelitian itu, terutama untuk penelitian jurnal internasional ini yang sangat dibutuhkan oleh para dosen untuk mengenai globalisasi informasi dan globalisasi hasil-hasil penelitian yang dilakukan oleh para dosen di seluruh Indonesia. Oke. Terus kalau untuk apa namanya, materi-materi yang disampaikan tadi meliputi apa aja sih Pak sebenarnya? Meliputi mulai dari filosofi penulisan karyanya untuk jurnal internasional sampai pada bahasa Inggris yang benar dalam jurnal internasional sampai pada masalah-masalah teknis bagaimana mensiasati strategi untuk menulis jurnal sesuai dengan target jurnal yang dituju. Oh gitu. Kalau untuk beberapa jurnal-jurnal yang mungkin pernah ditulis sama bapak-bapak atau ibu-ibu dosen di Universitas Sang Tuah Surabaya sendiri sampai saat ini ini udah sejauh mana sih Pak? Maksudnya untuk apa namanya yang pernah dilakukan gitu? yang menulis jurnal di berbagai masalah jurnal internasional yang Indek Thompson atau juga yang Skopus yang itu memang yang menjadi syarat yang harus dipenuhi oleh para peneliti-peneliti yang dapat dukungan dari Dikti terus kalau untuk harapan Bapak Mudi sendiri selaku salah satu peserta workshop sendiri untuk hari ini harapan kedepannya apa sih Pak setelah mengikuti acara ini? Harapannya ya tulisan saya banyak yang tebus itu pasti ya dan juga teman-teman juga supaya daya saing Bahasa Indonesia itu bisa bisa lebih maju lagi dibanding negara-negara Asia terutama kemudian juga di lingkungan Asia bahkan seluruh dunia sehingga para ilmuwan kita banyak digitasi oleh negara-negara lain tulisan-tulisannya sehingga itu menjadi inventor yang bisa menguntungkan bagi kemajuan bangsa Indonesia jadi pastinya semoga kedepannya harapannya adalah para dosen-dosen di hampir seluruh Indonesia harapannya adalah tulisan-tulisannya itu mampu menjadi salah satu indikator yang diakui dunia internasional kurang lebih seperti itu ya pastinya terima kasih untuk Pak Budi sudah hadir di acara ini semoga juga bermanfaat ya itu dia ya teman-teman balik lagi dan sekarang saya udah bersama dengan salah satu dosen pertanian dari Universitas 11 Maret Surakarta ya kita langsung aja mau ngobrol-ngobrol sebentar sama Ibu Rina halo selamat malam Ibu Rina nah saya pengen tahu nih Ibu Rina ini kan Ibu Rina merupakan salah satu pesabta dari acara workshop dan klinik penyusunan untuk penelitian untuk peningkatan kualifikasi dosen gitu ya Ibu ya ini itu betul-betul bisa meningkatkan kualifikasi yang menjadi tujuan dari acara ini oke jadi pastinya manfaatnya sangat luar biasa sekali ya sangat luar biasa nah kalau untuk materi-materi yang sudah disampaikan tadi meliputi apa aja sih Ibu sebenarnya kami kan bagaimana kami mencari jurnal bagaimana etika di dalam penulisan jurnal ya sampai bagaimana kita menyajikan jurnal isi daripada jurnal itu sendiri yang enak dibaca dan kemudian juga bagaimana bahasa inggris yang dipergunakan ini menurut kami luar biasa berarti materi yang diberikan sedetail itu ya kepada para dosen gitu ya Ibu ya kalau selama ini yang sudah dilakukan oleh Universitas 11 Maret sendiri untuk penyusunan jurnal pembuatan jurnal atau penulisan jurnal sendiri sudah sejauh mana sih untuk perkembangannya sampai detik ini sudah melakukan melakukan apa aja gitu kalau kami di 11 Maret tentu saja semua dosen wajib untuk menulis di jurnal yang berreputasi internasional dan skopus tentu saja nah ini semua berlomba-lomba bagi kami bagaimana kita meningkatkan kemampuan kita menulis di dalam jurnal dan ini tentu saja efeknya ke depan akan menaikkan nama dari institusi itu sendiri betul itu yang kami lakukan nah mungkin terakhir aja Bu untuk harapan kedepannya harapan kedepan dari setelah penelenggaraan acara workshop ini untuk Ibu Lina dan juga harapan untuk institusi sendiri apa sih Bu sebenarnya tentu saja secara pribadi kami sebagai dosen betul-betul harus serius ya dalam hal meneliti kemudian bagaimana kita melaporkan dan menyajikan apa yang sudah kita lakukan dan itu untuk publikasi internasional dan bagi institusi tentu saja ini harapannya juga 11 Maret memfasilitasi kami dalam hal ini kemudian juga mendukung apa yang dilakukan oleh Gipti dalam hal misalnya peningkatan kapasitas kita bahasa Inggris bagi dosen di 11 Maret oke mungkin kesan-kesannya juga untuk Universitas Merdeka Madiun Bu sebagai penyelenggara acara ini seperti apa ini luar biasa ya Universitas Merdeka Umar ya Madiun ini tentu saja merupakan satu hal peningkatan bagi Umar sendiri ke depan semoga bisa menjadi lebih baik lagi karena memang penyelenggaraannya sangat tepat kalau disini oke oke teman-teman itu dia perbincangan kita bersama dengan dosen pertanian dari Universitas 11 Maret Surakarta Ibu Rina semoga juga harapan kita bisa tersapai harapan-harapan positif dan harapannya sih semoga semua peserta bisa saling bersinergi itu yang penting kami juga menambah keluarga menambah saudara di sini dan khususnya di dalam keilmuan ya pastinya memberikan kegiatan positif oke terima kasih Ibu Rina selamat mengikuti kembali workshopnya oke teman-teman akhirnya selesai selesai juga untuk acara workshop untuk hari ini dan semoga harapan kita acara ini bisa memberikan manfaat yang besar untuk para dosen khususnya dalam meningkatkan mutu kualifikasi penulisan jurnal dan penelitian gitu ya dan pastinya semoga acara ini juga bisa memberikan dampak positif khususnya para dosen di seluruh Indonesia bisa kumpul jadi satu di sini dan bisa lebih saling bersinergi pastinya untuk meningkatkan mutu dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia dan akhirnya selesai juga untuk acara di malam hari ini saya mau tidur dulu nih udah cape banget ya pokoknya tetep pantengin terus vlog dari Unmar Madiun dan jangan lupa untuk like comment and subscribe bye sub indo by broth3rmax